Sibangau merah, jilip 23. Akan tetapi, Satha seperti mengamuk dan menyerang bayangan saja. Semua pukulan, cengkeraman dan tendangannya hanyalah mengenai udara kosong sampai terdengar suara bersihutan. Tiba-tiba, begitu melihat ada kesempatan baik, kembali jari telunjuk tangan kiri gadis itu meluncur dan seperti tadi, seketika tubuh Satha tidak dapat diagerakan dan sekali ini, sambil mementak nyaring Sian Li menendang atau mendorong dengan kakinya sambil mengerahkan tenaga. Tubuh tinggi kurus itu terlempar keluar dari panggung dan jatuh menimpal kawan-kawannya, yaitu para penari dan penabuh musik di mana terdapat pula badu yang telah dikalahkan Sian Lun. Tepuk tangan dan sorak yang riu menyambut kemenangan Sian Li ini. Akan tetapi ketika Sian Li berjalan kembali ke tempat duduknya, suara tambur dan gendang terhenti tiba-tiba dan kini Lulung Ma dan pemuda tampan jangkung telah berdiri berdampingan sambil bertolak pinggang. Lulung Ma mengeluarkan teriakan yang mengatasi keriuhan di situ, suaranya nyaring sekali dan terdengar oleh semua orang. Saudara sekalian, kedua orang pembantu kami sudah kalah karena mereka memang bodoh. Sekarang, kami berdua menantang siapa saja yang memiliki kepandayan untuk mengadu ilmu di sini. Kami menantang semua dan siapa saja, tidak terkecuali. Pandang mata Lulung Ma lurus ditujukan kepada Sumat Chiang Bun, sedangkan pandang mata pemuda jangkung itu ditujukan kepada Lim Sian Lun. Walaupun mereka tidak menuding, jelas bahwa dua orang Hon itulah yang mereka tantang. Tiba-tiba Gangga Dewi yang sudah berdiri seperti yang lain, menuding ke arah Lulung Ma dan terdengar suaranya yang lembut namun lantang. Lulung Ma, sikapmu menunjukkan bahwa engkau dan orang-orangmu ini agaknya para penyelunduk yang hendak mengacau di butan. Menyerahlah untuk kami tawan dan kami periksa. Mendadak Lulung Ma mengubah sikapnya yang tadi hormat kepada putri itu. Gangga Dewi, engkau putri butan yang mengkhianati bangsa sendiri, bersekongkol dengan orang-orang Hon dari timur. Engkau yang sepatutnya ditawan. Tiba-tiba raksasa hitam itu meloncat ke tempat duduk kehormatan, diikuti oleh pemuda jangkung yang juga sekali menggerakkan kaki sudah ikut melayang ke situ. Lulung Ma menerjang ke arah Gangga Dewi, sedangkan pemuda jangkung itu menerjang ke arah Lim Sian Lun. Jahanam busuk suma Chiang Bun meloncat dan melindungi istrinya. Melihat betapa Lulung Ma menyerang Gangga Dewi dengan dorongan kedua telapak tangan terbuka, Chiang Bon memapaki dengan kedua telapak tangannya pula. Des, dua pasang telapak tangan bertemu dan akibatnya Chiang Bon terhuyung, akan tetapi Lulung Ma juga mundur dua langkah. Dari pertemuan tenaga ini saja dapat diketahui bahwa si raksasa hitam itu sangat kuat dan memiliki sinkang yang ampuh dan dapat menandingi kekuatan cucu pendekar sakti dari Pulau Es itu. Gangga Dewi melolos sabuk sutra putihnya dan cepat membantu suaminya dan suami istri itu kini mengeroyok Lulung Ma. Gangga Dewi menggunakan sabuk sutra, suma Chiang Bon pun sudah menghunus sepasang pedangnya yang bersinar putih, sedangkan Lulung Ma juga sudah mengeluarkan senjatanya yang terlihat aneh dan dasyat, yaitu sepasang roda atau gelang besar yang dipasangi sirip-sirip tajam dan berwarna kuning keemasan. Sementara itu, pemuda jangkung tukang tambur tadi sudah menyerang Sian Lulung. Tentu saja Sian Lulung segera menyambut serangannya dengan tangkisan sambil mengerahkan tenaganya. Duh! Pertemuan dua lengan membuat Sian Lulung hampir terjengkang, maka mengertilah Sian Lulung bahwa pemuda jangkung itu memang benar seperti dugaannya tadi, bukan orang sembelarangan dan mempunyai tenaga sinkang kuat. Sama sekali tidak bisa disamakan dengan badu dan saka yang hanya mengandalkan tenaga otot dan tulang, tenaga kasar saja. Pemuda jangkung ini memiliki gerakan silat yang liai, dan dalam pertemuan tenaga pertama kali tadi, Sian Lulung jelas kalah kuat. Oleh karena itu, gadis yang lincah dan galak ini meloncat ke depan dan sambil mengeluarkan bentakan, ia sudah menyerang dengan ilmu yang dipelajarinya dari Suma Ceng Lulung dan yang paling disukainya, yaitu ilmu toto coan keci, jari penembus tulang. Keparat, jangan menjual legak di sini bentak Sian Lulung dan serangannya itu membuat si pemuda jangkung terkejut. Akan tetapi dia masih mampu menghindarkan diri dengan melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik tiga kali. Nona merah yang cantik sekali, mundurlah agar kulitmu yang putih mulus tidak sampai lecat, pemuda itu berkata dan ternyata penabuh musik ini seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga pandai bicara dan lincah. Wajah gadis itu menjadi semerah pakaiannya dan dua matanya melotot. Tanpa banyak cakap lagi Sian Lulung sudah menerjang lagi dengan tusukan-tusukan jari tangannya yang amat berbahaya. Sian Lulung juga membantu semuanya dan pemuda ini bahkan sudah mencabut pedang dan menyerang pemuda jangkung dengan ganasnya. Si pemuda jangkung terkejut. Kiranya dua orang pengeroyuknya itu sangat berbahaya. Maka setelah berkali-kali dia berlemcatan mengelak, dia lalu melolos senjatanya, yaitu sehelai sabuk rantai baja yang kedua ujungnya dipasangi pisau tajam. Dia memutar senjata itu dan dua batang pisau menyambar-nyambar ke arah Sian Lulung bagaikan dua ekor burung walet menyambari belalang. Sian Lulung juga sudah mencabut pedangnya dan bersama suhengnya, ia lalu mengeroyok pemuda jangkung. Bagaimanapun lihainya pemuda jangkung itu, kini dia menghadapi pengeroyokan dua orang murid dari Sumaceng Leong, cucu dari pendekar super sakti Pulau Es yang paling tangguh, maka sebentar saja dia sudah terdesak hebat dan kedua pisau di ujung rantai bajanya hanya mampu melindungi dirinya tanpa mampu membalas serangan lawan. Lulung mah ternyata memang lihai bukan main. Sepasang senjatanya yang berbentuk gelang besar bersirip itu selain dapat dipegang oleh kedua tangan untuk menangkis dan menghantam lawan, juga dapat dialontarkan ke arah lawan. Gelang itu akan berputar menyambar ke arah lawan, dan jika lawan mengelak, gelang itu berputar dan membalik kembali ke tangannya. Beberapa kali Sumaceng Bun dan Geng Gadewi nyaris terkena sambaran senjata yang istimewa itu. Namun, kedua suami istri ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, keturunan orang-orang sakti. Oleh karena itu, betapapun dasyatnya permainan sepasang gelang atau roda di tangan lulung mah, tetap saja mereka mampu mempertahankan diri, bahkan serangan balasan pasangan suami istri ini pun seringkali membuat lulung mah menjadi repot sekali. Kepung tempat ini, tangkap mereka semua. Mereka matemati musuh Gang Gadewi berteriak lentang. Mendengar aba-aba ini, pasukan keamanan dan para petugas di dusun itu lalu sering tak maju mengepung dan mengeroyok. Hanya lulung mah, pemuda Jangkung dan dua orang pembantu mereka tadi, yaitu Badu dan Satha yang terus melakukan perlawanan. Para pemusik lain dan juga para penyanyi dan penari berdiri berkelompok di sudut dengan ketakutan. Penonton menjadi panik, apalagi ketika empat orang yang dikeroyok itu berlomcatan ke tengah penonton. Beberapa orang penonton roboh, dan saat Sumat Chiangbun, Gang Gadewi, Sian Lun dan Sian Li melakukan pengejaran, keempat orang itu sudah lenyap di antara penonton. Ketika ditanya, para pemusik itu menjawab dengan ketakutan bahwa mereka tidak tahu, bahkan tidak mengenal empat orang itu. Pemimpin rombongan itu, seorang kakek yang lemah, akhirnya mengatakan bahwa dia terpaksa menerima keempat orang itu sebagai anggota rombongan. Kenapa engkau menerima mereka? Gang Gadewi bertanya. Hamba takut menolak, mohon paduka mengampuni hamba, kata kakek itu ketakutan. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa mereka adalah pemberontak-pemberontak, tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang Nepal yang hendak mengacau. Katakan, bagaimana engkau bertemu dengan mereka dan siapa pula mereka itu, kata pula Gang Gadewi. Pada malam hari ketika hamba menerima perintah untuk meramaikan penyambutan terhadap paduka, hamba telah didatangi kakek yang mengaku bernama Lulung Ma itu. Sebelumnya hamba telah mengenal dia sebagai seorang pendeta yang bernama Lulung Lama, yaitu seorang pemimpin dari para pendeta lama Jubah Hitam di Tibet. Adapun pemuda jangkung itu adalah muridnya, seorang peranakan Hon Tibet yang bernama Cukibo. Mereka itu, Aungah. Sian Liang bergerak paling cepat, sudah meloncat ke kiri dari mana datangnya pisau yang terbang dan menembus dada kakek pemimpin rombongan pemusik itu. Dia masih sempat melihat berkelebatnya bayangan di antara penonton. Dia mengejar terus, akan tetapi karena banyak penonton yang kembali menjadi panik dan lari ke sana kemari, dia kehilangan jejak bayangan itu. Akan tetapi melihat bayangan itu bertubuh jangkung, dia bisa menduga bahwa bayangan yang melempar pisau dan membunuh kakek pemimpin rombongan pemusik yang sedang memberi keterangan itu tentulah pemuda jangkung pemukul tambur yang liai tadi. Ketika ia kembali ke tempat tadi, di atas panggung, ternyata kakek itu telah tewas teranpa dapat melanjutkan keterangannya. Gangga Dewi mengepal tinju. Ia mengajak suaminya dan dua orang muda-mudi itu untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja Timfu karena dia harus segera melaporkan semua hal yang terjadi itu kepada Raja agar dikerahkan pasukan khusus untuk membasmi dan membersihkan jaringan matemat orang Nepal dan Tibet yang agaknya bersekongkol itu. Harus mengirim berita pula kepada Kerajaan Nepal dan para pimpinan lama di Tibet tentang orang-orang Nepal-Tibet yang hendak mengacaukan keadaan yang aman tenteram itu. Tan Sian Li dan Su Hengnya diterima dengan penuh keramahan dan kegembiraan oleh keluarga Raja di Butan. Juga semua orang menyambut dengan bahagia bahwa Putri Gangga Dewi kini telah bersuamikan seorang pendekar yang gagah perkasa, keturunan pendekar super sakti dari Pulau Es pula. Sebentar saja, semua orang mengenal dan mengagumi si Bangau Merah, julukan Sian Li. Selama seminggu tinggal di istana, dua orang muda-mudi itu setiap hari dijamu dan disambut penuh kehormatan dan keramahan. Setelah selama seminggu tinggal di istana Kerajaan Butan, Sian Li dan Sian Lun lalu berpamit dari keluarga Kerajaan itu. Mereka tidak berani tinggal terlalu lama di istana Butan, di mana mereka disambut sebagai tamu agung itu karena mereka harus sudah tiba kembali di rumah Sumaceng Liong sebelum Sin Cia, tahun baru. Selain itu, kedua orang muda ini juga ingin meluaskan pengalaman dan hendak melakukan perjalanan pulang melalui daerah Tibet. Dengan hati yang berat Gangga Dewi melepas Sian Li pergi. Dia sudah merasa amat sayang kepada darah yang lincah itu dan dia memaksa Sian Li menerima bekal lemas permata darinya. Selain itu, juga ada menyediakan dua ekor koda terbaik untuk mereka. Akan tetapi, pada waktu Gangga Dewi hendak menyiapkan pasukan pengawal, Sian Li menolaknya. Kami berdua mampu menjaga diri sendiri, mengapa harus dikawal? Pula, pengawalan membuat perjalanan menjadi tak menarik dan tidak leluasa, demikian Sian Li menolak. Dan akhirnya, Gangga Dewi, Sumac Yang Bun dan sebagian besar keluarga kerajaan mengantar keberangkatan dua orang muda itu sampai ke pintu gerbang kota raja. Selain mendapatkan hadiah emas permata yang sangat berharga, dan dua ekor koda terbaik, juga mereka menerima sebuah peta penunjuk jalan. Dalam peta itu, yang dibuat oleh seorang ahli di Istana Butan, disebutkan tempat-tempat yang akan mereka lalui dalam perjalanan ke timur melalui Tibet itu. Juga diterangkan akan bahaya-bahaya yang mungkin mereka hadapi pada setiap tempat. Selain itu, Raja Butan berkenan memberi sebuah tanda yang terbuat dari sutra yang dicat tanda kebesaran raja dan dengan tanda ini, kedua orang muda itu akan disambut oleh setiap rakyat di daerah Butan sebagai keluarga raja yang harus dihormati. Bahkan para pejabat di daerah Tibet pun akan mengenali tanda keluarga Raja Butan yang menjadi tetangga mereka dan akan menghormatinya. Ternyata kemudian bahwa tanda kebesaran ini sangat ampuh dan membuat perjalanan Sian Li dan Sian Lun menjadi aman. Orang-orang Butan selalu menyambut mereka dengan penuh penghormatan setiap kali Sian Li terpaksa memperlihatkan tanda itu bila ada orang yang kelihatan curiga kepada mereka. Tanda kebesaran itu membuat mereka selalu disambut dengan hormat oleh para kepala dusun yang mereka lalui. Setelah melewati daerah perbatasan dan memasuki daerah Tibet, mereka tiba di daerah yang tandus dan gresang. Mereka tahu dari peta bahwa daerah itu cukup luas dan mereka harus melakukan perjalanan sehari penuh melewati daerah tandus itu sebelum tiba di dusun pertama di daerah yang subur. Karena itu, sebelum melewati daerah ini, mereka telah membawa perbekalan makanan dan terutama minuman karena menurut keterangan dalam peta, di daerah itu mereka tidak akan dapat menemukan makanan atau minuman bersih. Mereka berangkat pagi-pagi memasuki daerah tandus itu dan semakin dalam mereka memasuki daerah itu, semakin tandus tanahnya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan dapat hidup di tanah berbatu keras itu. Yang ada hanya batu dan pasir dan biarpun daerah itu masih cukup tinggi, namun hawanya terasa panas sekali. Mengerikan bila melihat kesekeliling, sedemikian sunyinya. Jangankan manusia, seekor binatang pun tidak nampak. Bahkan burung-burung pun tahu bahwa daerah itu adalah merupakan daerah maut, maka di angkasa pun tidak nampak adanya burung terbang. Benar-benar merupakan daerah yang mati, sunyi melengang dan mengerikan. Tepat pada tengah hari, mereka melihat sebuah gubuk. Oleh karena cahaya matahari menyengat kulit dengan sangat hebatnya, Sian Li mengajak suhengnya untuk berhenti dan beristirahat sebentar di gubuk itu untuk makan roti dan minum air bekal mereka. Sebuah gubuk yang sudah tua, akan tetapi masih cukup kokoh. Hanya merupakan tempat berteduh, tanpa dinding, hanya atap dan empat buah tiang saja. Akan tetapi di bawah atap itu terdapat batu datar yang dapat mereka jadikan tempat duduk. Lihat, ada tulisan di sini, kata Sian Lun sambil menunjuk ke lantai, dekat batu di mana mereka duduk. Sian Li memandang. Di lantai gubuk itu, di atas tanah berpadas keras, terdapat ukir-ukiran beberapa buah huruf yang agaknya dibuat dengan menggunakan senjata tajam. Huruf-huruf itu jelas dan juga indah, tentu diukir oleh seorang yang pandai menulis dan mengukir, seorang sastrawan atau seniman. Mereka kemudian meneliti tulisan itu dan membacanya. Andai kata aku seorang raja, aku rela menukar kerajaanku untuk segelas air jernih. Hanya sedemikianlah ukiran huruf-huruf itu, akan tetapi itu saja lebih daripada cukup. Sian Li dapat membayangkan keadaan si penulis itu. Tentu ia seorang yang kehabisan air, sedang kehasan, berada di tengah gun tandus ini. Sungguh luar biasa sekali. Alangkah berharganya segelas air jernih pada saat sedang dibutuhkan oleh orang yang kehasan. Lebih berharga daripada sebuah kerajaan. Betapa besarnya kasih sayang Tuhan Maha Pengasih kepada kita manusia. Berlimpah sudah anugerah dan berkah dari Tuhan kepada manusia. Alangkah nikmatnya, betapa pentingnya, alangkah berharganya segelas air, atau sepotong roti, seteguh hawa udara, bagi kehidupan kita. Dan semua sarana untuk mendapatkan itu demikian mudahnya. Sudah tersedia. Ada tanah, ada air, ada hawa udara, ada sinar matahari, ada benih. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kasih. Maka berbahagialah manusia yang dapat menikmati semua anugerah yang berlimpahan di sepanjang hidupnya ini. Akan tetapi sayang, nafsu angkara murka dan ketamakan membuat manusia buta akan semua berkah yang dilimpahkan dan sepatutnya disyukuri dan dinikmati ini. Kalau kita mendapatkan segelas air, nafsu angkara murka membisikkan celaannya, mengapa tidak ada anggur, mengapa hanya ada air tawar. Dan lenyaplah sudah segala keindahan dan kenikmatan air itu, bahkan menjadi tidak enak, memuakan, dan mengecewakan. Nafsu memang tidak mengenal puas, tidak mengenal batas. Kalau ada anggur, bisikan beracun itu masih terus berdengung agar kita dapat memperoleh yang lebih hebat lagi, yang lebih enak lagi, yang lebih nikmat lagi. Segala sesuatu yang tidak ada, yang masih belum terjangkau oleh tangan, selalu akan nampak lebih indah, lebih nyaman dan lebih menyenangkan daripada apa saja yang sudah kita miliki. Menyukuri keadaan yang ada pada kita, mensyukuri segala peristiwa sebagai suatu berkah, sebagai suatu yang sudah dikehendaki Tuhan, merupakan kunci kebahagiaan. Bukan berarti lalu mandek dan lunglai, bersandar pada kekuasaan Tuhan belaka. Sama sekali tidak. Hidup berarti gerak, bekerja, berikhtiar sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Ini berarti menjalankan semua alat yang disertakan oleh kekuasaan Tuhan kepada kita ketika kita diciptakan sebagai manusia. Kita pergunakan semua alat, anggota tubuh, hati dan alat pikiran, kita gunakan demi kelangsungan hidup, demi mencukupi semua kebutuhan hidup. Bukan demi menuruti bisikan nafsu angkara murka sehingga untuk mencapai tujuan kita menghalalkan semua kaya, melainkan kita kerjakan semua alat demi kepentingan hidup di dunia ini. Apapun hasilnya, apapun jadinya, dan peristiwa apapun yang menimpa diri kita, kita terima tanpa mengeluh. Semua kehendak Tuhan jadilah. Manusia hanya dapat menyerah, kita hanya dapat menerima, dan kita wajib membantu pekerjaan kekuasaan Tuhan pada alam ini. Kita tak akan dapat memperoleh padi tanpa berusaha, walaupun Tuhan sudah menyediakan sinar mataharinya, tanahnya, airnya, benihnya, udaranya. Kita harus membantu mengerjakan semua itu, mencangkul tanah, menanam benihnya, mengairi sawah, menuai, menjemur, menumbuk, dan selanjutnya, sebelum hasilnya dapat menyambung kehidupan kita melalui makanan. Sian Li tertawa. Dia mengeluarkan bungkusan roti, memberi isyarat kepada suhengnya untuk makan dan minum air bekal mereka. Melihat sumoynya tertawa, lalu tersenyum-senyum sambil makan roti dan minum air, Sian Lun memandang heran. Eh, haha, sumoy, kenapa engkau tertawa dan tersenyum-senyum? Ia mengamati wajah yang kemerahan karena sinar matahari itu sehingga kedua pipinya di bawah mati yang agak menjendul itu menjadi merah sekali, mengamati bibir yang bergerak-gerak ketika makan roti. Betapa manisnya wajah sumoynya. Sian Li tersenyum dan sebelum menjawab, ia minum dulu air dari botol airnya. Tulisan inilah yang membuat aku tertawa, katanya sambil menunjuk ke arah lantai yang diukir huruf-huruf itu. Apanya yang lucu sumoy? Huruf-huruf itu indah sekali, dan isinya menurut aku sangat mengharukan dan menyedihkan. Kenapa engkau malah tertawa? Bukan karena lucu, suheng, tapi karena senang dan gembira. Tulisan ini menyadarkan aku betapa bahagianya diriku. Di tempat seperti ini aku tidak kehasan dan kelaparan, bukankah saat ini aku masih jauh lebih berbahagia dibandingkan seorang yang kaya raya seperti raja namun kehasan dan tidak mempunyai air? Engkau benar, sumoy. Akan tetapi, andai kata yang menulis ini benar seorang raja, aku yakin dia tidak akan menulis seperti ini. Apa yang akan dilakukan seorang raja yang kehasan di tempat ini dan tidak mempunyai air? Tentu dia akan memerintahkan para pengawalnya untuk segera mencarikan air minum untuknya. Sian Li mengangguk. Pendapatmu itu memang tepat, suheng. Karena dia bukan raja, maka dia menulis seperti ini. Manusia memang siap melakukan apa saja, bersikap yang aneh-aneh, kalau sedang menghendaki sesuatu yang dibutuhkannya. Sian Lun mengangguk. Manusia selalu dipermainkan oleh keinginannya, padahal yang diinginkan di dunia ini selalu berubah-ubah dan banyak sekali macamnya. Seorang raja yang sakit mungkin mau saja menukar kerajaannya dengan kesehatan dan keselamatan nyawanya, tetapi dalam keadaan sehat, dia akan mempertahankan dan memperebutkan kedudukannya dengan taruhan nyawa. Setelah melepaskan lelah dan selesai makan roti dan minum air jernih, kedua orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi baru beberapa menit mereka melarikan kuda, mendadak mereka mendengar derap kaki kuda dari belakang. Sian Liang berada di depan menahan kudanya dan menoleh. Terpaksa Sian Lun pun menahan kudanya pula dan mereka melihat serombongan orang berkuda membalapkan kuda mereka dari arah belakang dan melewati mereka. Rombongan itu terdiri dari tujuh orang lelaki yang berwajah bengis dan menyeramkan. Pada saat mengenal dua orang di antara mereka adalah Badu dan Sakha, dua orang Nepali yang menjadi anak buah lulung lama, Sian Lun cepat-cepat berkata kepada Sumoy-nya, Sumoy, mari kita kejar mereka. Sian Li hendak membantah karena ia merasa tidak ada perlunya mengejar rombongan itu, tetapi karena Sian Lun sudah membalapkan kudanya, dia pun terpaksa melakukan pengejaran. Su Heng, tahan dulu serunya ketika ia dapat menyusul Su Heng-nya. Sian Lun menahan kendali kudanya dan mereka berhenti. Su Heng, untuk apa kita mengejar mereka tanyanya? Airh, bagaimanakah engkau ini, Sumoy? Bukankah dua orang di antara mereka adalah metu-metu yang mengacau di butan? Kita harus membantu kerajaan butan, bukan? Hem, Su Heng. Kalau kita berada di butan, tentu saja kita harus membantu butan. Akan tetapi, menantang para metu-metu dan pengacau di butan bukanlah tugas kita, apalagi kini kita sedang melakukan perjalanan menuju pulang. Selain itu, engkau harus ingat pula bahwa kini kita tidak berada di daerah butan lagi, melainkan daerah Tibet. Mendengar ucapan Sumoy-nya, baru Sian Lun sadar bahwa dia telah terburu nafsu. Dia mengangguk maklum, kemudian berkata, betapapun juga, karena kita juga melakukan perjalanan yang searah dengan mereka tadi, tidak ada salahnya kalau kita diam-diam memperhatikan dan menyelidiki apa yang hendak mereka lakukan. Setidaknya kita bisa mencegah perbuatan mereka yang akan merugikan butan, tanpa menunda perjalanan kita. Bagaimana pendapatmu, Sumoy? Gadis itu mengangguk. Tentu saja, Suheng. Aku pun hanya ingin mengingatkanmu agar kita berhati-hati. Perjalanan masih jauh dan kita tidak mengenal daerah ini. Mereka melanjutkan perjalanan dan walaupun sudah tertinggal jauh oleh rombongan berkoda tadi, namun mereka masih dapat mengikuti jejak tujuh orang itu dengan mudah, apalagi karena memang rombongan itu menuju ke arah yang sama dengan perjalanan mereka. Setelah matahari condong ke barat, menjelang senja, mereka tiba di daerah yang subur, bukit-bukit yang hijau dan mulai nampak anak sungai mengalir turun. Segera nampak sebuah dusun yang besar, nampak genteng-genteng rumah dari lereng. Cukup banyak dan besar-besar rumah yang berada di dusun itu. Juga jejak kaki kuda rombongan tadi menuju ke dusun itu. Mereka lalu menuju ke dusun untuk melewatkan malam dan juga sekalian hendak melihat apa yang akan dilakukan rombongan badu dan sakha, dua orang ahli silat Nepal yang sombong itu. Dusun itu memang merupakan dusun yang besar dan ramai, terletak di tepi sungai Yalu Changpo atau sungai Brahma Putra yang mengalir dari pegunungan Himalaya menuju ke timur. Nama dusun itu dusun 6C. Daerah itu memang luas, tanahnya subur karena dekat sungai, dan juga di sungai itu terdapat banyak ikan sehingga nampak banyak perau nelayan di situ. Selain ini, dusun 6C juga menjadi pelabuhan dan orang-orang yang melakukan perjalanan ke timur, banyak yang mempergunakan perau melalui sungai yang besar itu. Meskipun hanya berupa rumah-rumah sederhana, akan tetapi di dusun 6C terdapat beberapa rumah penginapan dan rumah makan yang menjual makanan sederhana. Ada pula pedagang yang menjual bermacam barang keperluan sehari-hari. Semua ini telah membuat dusun itu menjadi makin ramai, dan terutama sekali karena lalu lintas melalui sungai itulah yang mendatangkan kemakmuran kepada dusun 6C. Bahkan orang-orang yang datang dari Lhasa, ibu kota Tibet, yang hendak melakukan perjalanan ke timur, banyak yang melalui sungai Brahma Putra. Di sebelah selatan luar kota Lhasa terdapat sebuah sungai yang airnya menuju ke sungai Brahma Putra di dekat 6C, maka banyak yang menggunakan perahu dari Lhasa ke 6C, kemudian dari dusun pelabuhan ini melanjutkan perjalanan dengan perahu besar ke timur, mengikuti aliran air sungai Brahma Putra. Sian Lun dan Sian Li menyewa dua buah kamar di sebuah rumah penginapan yang kecil namun bersih. Tempatnya pun agak di pinggir dusun sehingga keadaan di situ tak begitu ramai seperti di bagian tengah dusun, di mana terdapat sebuah pasar yang selalu ramai dikunjungi orang karena tempat ini merupakan pasar perdagangan. Setelah membersihkan diri yang berlepotan debu dan berganti pakaian baru, Sian Li lalu mengajak Sian Lun keluar dari rumah penginapan dan mencari kedai makanan. Mereka berada di tempat asing, dan orang-orang di sekeliling mereka adalah orang-orang dari suku bangsa daerah itu. Hanya kadang saja nampak orang berpakaian seperti mereka, yaitu orang-orang Hon yang hampir semua adalah pedagang. Andai kata Sian Li mengenakan pakaian biasa, tentu dua orang muda ini tidak terlalu menarik perhatian, walaupun kecantikan Sian Li tentu membuat banyak pria melirik. Namun, karena gadis itu selalu mengenakan pakaian yang warnanya kemerahan, baik polos maupun berkembang, maka tentu saja ia nampak amat menyolok dan menjadi perhatian setiap orang. Sian Li mengajak suhengnya untuk memasuki sebuah kedai makan yang berada di jalan yang agak sunyi. Ketika mereka memasuki kedai, senja hampir terganti malam, cuaca mulai gelap. Kedai itu pun sudah diterangi lampu-lampu minyak yang tergantung dengan kap-kap lampu beraneka warna sehingga nampak terang dan meriah. Seorang pelayan menyambut mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Sian Li menyapu ruangan itu dengan sinar matanya. Tidak terlalu banyak tamu di situ. Seorang pria yang agaknya menurut pakaiannya adalah bangsa Hanh duduk di sudut sambil menundukan muka. Tiga orang bangsa Tibet duduk di tengah ruangan itu, dan masih ada beberapa orang lagi makan di meja sebelah kiri. Tidak ada sepuluh orang tamu yang berada di ruangan itu. Sian Li dan Sian Lun duduk di bagian kanan. Sengaja Sian Li memilih bangku yang membuat dia duduk membelakangi para tamu itu. Ia takkan merasa enak makan kalau menghadapi matanya banyak laki-laki yang ditujukan kepadanya dengan sinar matanya kurang ajar. Sian Lun duduk berhadapan dengan Sian Li sehingga pemuda inilah yang menghadap ke tengah ruangan, dapat melihat para tamu. Memang, seperti yang dilihatnya, sejak semuanya masuk ke ruangan rumah makan, semua tamu yang duduk di situ, semuanya pria, mengangkat muka dan melempar pandang macu kagum kepada Sian Li. Pandang macu orang-orang itu seperti melekat pada Sian Li, dan biarpun semuanya sudah duduk membelakangi mereka, tetap saja mereka itu selalu melirik ke arah gadis itu. Kecuali seorang saja, yaitu orang Hon yang duduk seorang diri di sudut belakang. Orang itu makan sambil menundukan muka. Ia hanya mengangkat muka memandang sejenak ketika dia dan semuanya tadi masuk, lalu menundukan muka kembali, sedikit pun tidak menaruh perhatian lagi. Setelah makanan yang dipesan datang, dua orang kakak beradik seperguruan itu lalu makan minum dan baru saja mereka selesai, mereka mendengar suara banyak orang memasuki rumah makan. Mereka menengok dan sinar mata mereka menjadi keras ketika mereka mengenal tujuh orang yang tadi mereka bayangi, yaitu Badu dan Sakha bersama lima orang kawan mereka. Sian Li tidak ingin mencari keributan di situ. Ia hanya ingin menyelidiki apa yang akan dilakukan dua orang anak buah lulung lama itu, akan tetapi tidak ingin bentrok secara langsung. Apalagi dia tahu bahwa dia dan Suhengnya berada di daerah pihak lawan, maka keadaan dapat berbahaya bagi mereka. Ia memberi isyarat kepada Suhengnya, lalu menggapai pelayan yang segera mendekati mereka. Pelayan lainnya sibuk melayani tujuh orang tamu yang baru masuk. Sian Lun segera membayar harga makanan dan mereka berdua hendak keluar dari rumah makan itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan kasar. Hei, kalian berdua, tunggu dulu. Sian Li dan Sian Lun berhenti dan membalikan tubuh. Kiranya Badu dan Sakha telah berdiri menghadapi mereka, sedangkan lima orang kawan mereka masih duduk. Dua orang Nepal itu lalu menghampiri Sian Li dan Sian Lun yang berdiri dengan tenang dan tegak. Hem, kalian ini orang-orang hong yang sombong, mau apa berkeliaran di sini kata Badu yang berperut gendut. Sian Li mengerutkan alisnya dan memandang tajam, lalu bibirnya tersenyum mengejek. Ia melihat betapa beberapa orang Tibet yang berada di situ tengah memandang ke arah mereka. Bukan kami orang-orang hong yang sombong dan berkeliaran, karena kami sedang kembali ke timur dan hanya lewat di sini. Akan tetapi kalianlah dua orang Nepal yang besar kepala, kalian berkeliaran di sini tentu hanya akan membuat kacau saja. Gadis ini memang cerdik. Tadi mendengar seruan Badu segendut, para tamu orang-orang Tibet memandang kepada Sian Li dan Sian Lun dengan metu curiga. Akan tetapi setelah gadis baju merah itu menjawab dengan suara lantang, pandang mati mereka berubah dan kini mereka memandang ke arah Badu dan Satha dengan alis berkerut. Wajah Badu menjadi kemerahan ketika dia mendengar jawaban Sian Li, dan dengan marah dan membentak, Gadis hong yang sombong, jangan bicara sembarangan. Sian Li tersenyum. Siapa bicara sembarangan, engkau atau aku? Coba kau sangkal, bukankah kalian sudah membuat kekacauan di Nepal, kemudian di Bhutan dan setelah gagal di sana, kalian hendak mengacau pula di Tibet ini? Badu menjadi semakin marah. Perempuan sombong. Kau lihat saja pembalasan kami atas semua penghinaanmu. Setelah berkata demikian, Badu memberi isyarat kepada enam orang kawannya dan mereka pun keluar dari rumah makan itu tanpa memesan makanan. Karena ia memang tidak ingin membuat ribut di rumah makan itu atau di dalam dusun itu, yang hanya akan menimbulkan kekacauan saja dan juga akan menjadi penghambat perjalanannya, maka Sian Li juga segera meninggalkan tempat itu. Sian Li mencegah suhengnya ketika Sian Lun yang nampaknya marah itu hendak melakukan pengejaran. Setelah dua orang muda itu pergi, ramai para tamu membicarakan peristiwa kecil tadi dan semua orang merasa kagum dan memuja nona baju merah yang berani menentang orang-orang Nepali yang terlihat kuat dan benis tadi. Hanya seorang di antara mereka yang tidak ikut bicara. Dia adalah laki-laki yang tadi duduk di sudut belakang. Dia tidak pernah bicara, hanya memanggil pelayan, membayar harga makanannya dan dia pun segera meninggalkan rumah makan tanpa meninggalkan kesan. Sumoy, kenapa Sumoy melarangku untuk mengejar mereka? Dua orang Nepal keparat itu pantas dihajar Sian Lun menegur Sumoynya ketika mereka tiba kembali di rumah penginapan mereka. Suheng, lupakah engkau bahwa sekarang kita bukan berada di butan lagi, juga bukan di negara sendiri? Kita berada di Tibet, dan engkau tentu masih ingat bahwa dua orang Nepal itu adalah anak buah lulung lama, seorang tokoh yang menjadi pimpinan para lama jubah hitam. Ini adalah tempat mereka dan jika terjadi keributan, tentu kita yang dianggap sebagai pengacau. Tadipun aku masih beruntung dapat membalas serangan fitnah mereka sehingga orang-orang Tibet yang mendengarnya tidak memihak mereka. Ahaha, aku hanya khawatir kalau kita dianggap penakut dan tidak berani kepada mereka. Lagi pula sekarang ini kita yang diancam dan kita tidak tahu kapan mereka akan turun tangan mengganggu kita. Suheng, bukankah guru kita, kakek Sumet Ching Leong dan istrinya, pernah memberitahu bahwa kita tak boleh tergesa-gesa menurutkan nafsu kemarahan belaka? Bahkan kita diharuskan bersabar setiap kali menghadapi lawan. Kita harus memakai kecerdikan, bukan asal hantam saja. Tanpa ancaman mereka pun, kita harus waspada setiap saat karena bagi seorang pengembara, kita selalu dikelilingi kemungkinan adanya serangan bahaya. Nah, sekarang kita tidur saja karena besok pagi-pagi sekali kita harus sudah melanjutkan perjalanan. Walaupun di dalam hatinya Sian Lun masih merasa penasaran dan marah kepada dua orang Nepal yang tadi sudah mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang ajar terhadap semuanya, namun alasan yang dikemukakan Sian Li sangat kuat dan juga tepat, maka dia pun hanya mengangguk dan mereka pun memasuki kamar masing-masing. Malam itu sunyi sekali di rumah penginapan di mana Sian Li dan Sian Lun menginap. Lewat tengah malam, keadaan bertambah sunyi dan dingin. Petugas rumah penginapan yang berjaga malam ada dua orang. Mereka ini pun sudah meringkuk di meja pengurus, tertidur karena setelah lewat tengah malam, tentu tidak akan ada tamu datang lagi. Lima bayangan hitam menyelingap memasuki rumah penginapan melalui panar tembok belakang dengan melompatinya. Gerakan mereka ringan dan gesit sekali, menunjukkan bahwa lima orang ini adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Dengan menyusup seperti lima ekor kucing, tanpa mengeluarkan suara, lima orang ini akhirnya telah tiba di belakang kamar Sian Lun dan Sian Li yang berdampingan. Mereka menghampiri jendela dalam dua kelompok, lalu mengintai ke dalam. Gelap dan sunyi saja dalam kedua kamar itu. Mereka itu adalah Badu dan Sakha, diikuti tiga orang berkepala gundul berjubah hitam. Tiga orang pendeta lama jubah hitam. Kiranya Badu dan Sakha hendak memenuhi ancamannya dan sekali ini mereka tidak mau gagal. Mereka sudah maklum akan kelihayan dua orang muda itu, maka mereka berdua datang mengajak tiga orang tokoh hei lama, pendeta lama jubah hitam, yang mempunyai ilmu tinggi. Ketiga orang itu adalah para pembantu dari lulung lama dan memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua orang Nepal itu. Mereka memang sudah membuat persiapan serta sudah mengatur rencana pembagian tugas. Anak buah mereka telah mencari keterangan di mana letak kamar pemuda dan gadis itu, dan sekarang mereka sudah siap melaksanakan rencana mereka. Badu beserta seorang pendeta jubah hitam akan bertugas membius gadis berpakaian merah dengan meniupkan asap pembius ke dalam kamar, sedangkan sata dibantu dua orang pendeta jubah hitam akan menerjang masuk ke kamar pemuda Han itu dan membunuhnya. Setelah memberi isyarat, Badu lalu menghampiri pintu kamar Sian Li. Dengan dibantu seorang pendeta jubah hitam, dia menyusupkan sebuah pipa kecil ke dalam kamar itu melalui celah di bawah pintu. Pipa itu bersambung dengan sebuah kantung kulit yang menggembung. Bersama temannya, Badu lalu menekan-nekan kantung itu dan asap beracun tertiup masuk kamar melalui pipa. Sementara itu, Sakha beserta dua orang pendeta baju hitam, dengan memegang golok, mencongkel jendela kamar itu. Dengan mudah saja daun jendela terbuka dan tiga orang itu berlomcatan memasuki kamar yang gelap. Mereka menyalakan lilin dan kaget sekali ketika melihat betapa tempat tidur pemuda itu kosong, tidak ada orangnya. Tentu saja Sakha dan dua orang pendeta jubah hitam itu berlompatan keluar lagi. Kamarnya kosong kata Sakha kepada Badu yang menjadi heran dan kaget bukan main. Jika kamar pemuda itu kosong, tentu kamar gadis itu kosong pula. Ataukah si pemuda itu pindah ke kamar si gadis? Badu tersenyum menyeringai dan berkata dengan suara mengejek. Tentu saja mereka tidur bersama dalam kamar ini. Siapa orang yang mau membiarkan nona merah yang cantik molek itu tidur kedinginan seorang diri mereka tertawa, walaupun suara tawa mereka ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Mereka berdua tentu sudah terbius pingsan sekarang, katanya lagi dengan girang. Mereka terlalu memandang rendah kepada Sian Li dan Sian Lun. Tidak percuma dua orang muda ini menjadi murid orang-orang sakti seperti Sumaceng Leong dan istrinya, Kambi Eng. Biarpun dua orang ini telah melakukan perjalanan jauh dan tubuh mereka terasa lelah, Namun karena tadi bertemu dengan tujuh orang yang hendak memikin ribut di rumah makan, dan mendengar ancaman si gendut Badu, maka Suheng dan Sumoy ini tidak tidur begitu saja. Mereka beristirahat sambil duduk bersilah, sehingga biar tubuh mereka beristirahat, akan tetapi kewaspadaan mereka selalu menjaga keselamatan mereka. Sedikit gerakan lima orang yang mendekati kamar mereka, biarpun tidak menimbulkan suara gaduh, cukup untuk dapat mereka tangkap dengan pendengaran mereka. Sian Li menjadi curiga dan ketika dia mengintai dari jendela kamarnya, dia melihat bayangan beberapa orang berkelebatan. Tahulah ia bahwa ada penjahat yang datang. Ia memang sudah siap siaga, maka kamarnya berada dalam kegelapan. Sebelum para penjahat itu melakukan sesuatu, dia sudah membuka jendela samping dan meloncat keluar, terus mengambil jalan memutar dan meloncat ke atas genteng. Hampir saja dia bertuburkan dengan Suhengnya di atas genteng. Kiranya Sian Lun juga sudah dapat melihat para penjahat itu dan seperti juga Sian Li, dia keluar dari kamar dan meloncat ke atas genteng. Ada dua orang menghampiri kamarku, Suheng, katanya lirih. Dan kulihat tiga orang menghampiri kamarku, kata pula Sian Lun mereka berdua sudah mencabut pedang masing-masing dan kini mereka mengintai ke bawah. Mereka melihat apa yang dilakukan lima orang itu, mendengar pula percakapan mereka yang mengira bahwa mereka berdua tidur sekamar. Mendengar ini wajah Sian Li lantas menjadi merah saking marahnya menerima tuduhan kotor tentang dirinya itu. Juga wajah Sian Lun menjadi merah sekali karena tadipun, seperti malam-malam yang lalu, dia sering bermimpi tidur sekamar dengan semuanya yang telah membuatnya tergila-gila semenjak semuanya remaja. Kini Sian Li sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Ia melayang turun, diikuti suhengnya sambil berseru, Jahanam bermulut busuk. Lima orang yang masih tertawa-tawa itu terkejut bukan main ketika tiba-tiba ada dua bayangan orang melayang turun dari atas genteng dan tahu-tahu dua orang muda yang mereka kira sedang tidur bersama di dalam kamar itu dan yang kini tentu telah roboh pingsan, kini telah berdiri di depan mereka dengan pedang di tangan. Gawat! Lari teriak Badu yang memimpin gerakan itu. Mereka pun telah berlomcatan ke dalam kegelapan malam, lari ke arah belakang rumah penginapan di mana terdapat sebuah kebun yang cukup luas. Jahanam busuk, hendak lari ke mana kalian Sian Lun berseru marah dan melakukan pengejaran. Hati-hati, suheng teriak Sian Li yang juga ikut mengejar. Dia merasa khawatir karena dari apa yang dia pelajari, sungguh berbahaya melakukan pengejaran terhadap penjahat yang lihaya atau banyak jumlahnya di malam hari, apalagi di tempat yang tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi ternyata bahwa mereka jauh lebih unggul dalam ilmu meringankan tubuh sehingga sebentar saja, mereka telah dapat menyusul ketika lima orang penjahat itu tiba di dalam kebun. Kini setelah tiba di tempat sepi, agaknya Badu dan kawan-kawannya sudah siap siaga. Mereka berlima sudah mencabut golok dan tetap dalam pembagian tugas seperti tadi, Badu dan seorang pendeta jubah hitam menyambut Sian Li dengan golok mereka, sedangkan Sakha dan dua orang pendeta lain menyerang Sian Lun terjadilah perkelahian yang mati-matian di dalam kebun itu, hanya diterangi oleh sinar bulan yang datang agak lambat. Mereka lebih mengandalkan ketajaman pendengaran daripada pengelihatan dan untunglah bahwa untuk ilmu ini, Sian Li dan Sian Lun telah mendapat gemblengan dari guru mereka. Meski demikian, ketika senjata mereka bertemu dengan golok mereka yang berkepala gundul dan berjubah hitam, Sian Li dan Sian Lun terkejut karena mendapat kenyataan bahwa tenaga mereka itu sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan Badu dan Sakha yang hanya mengandalkan tenaga kasar dari otot-otot yang terlatih. Sian Li masih mampu mengimbangi pengeroyokan Badu dan seorang pendeta jubah hitam. Gadis ini mengamuk dengan gerakannya yang indah mirip sekali dengan gerakan seekor burung bangau. Bangau merah. Biarpun sudah menerima gemblengan berbagai ilmu silat tinggi dari Sumaceng Liong dan Kambieng, akan tetapi yang menjadi inti dari kepandaian Sian Li adalah ilmu yang berdasarkan ilmu silat Pek Khol Sinkun, silat Bangau Putih, yang dipelajari dari ayahnya sendiri sebelum ia berguru pada kakek dan neneknya. Dan memang Sumaceng Liong yang menghendaki agar gadis ini memperdalam ilmu warisan ayahnya itu, hanya kini ilmu silat itu dicampur dengan ilmu lain yang tinggi sehingga ilmu silat yang berdasarkan gerakan burung Bangau itu kini menjadi aneh dan liai, namun masih mengandung gerakan halus dari seekor Bangau. Yang repot adalah Sian Lun tingkat kepandaian pemuda ini memang masih kalah jika dibandingkan semuanya, dan kini dia dikeroyok tiga orang. Kepandaian Sat Ha memang tidak ada artinya bagi Sian Lun, akan tetapi dua orang pendeta jubah hitam itu sungguh lihai bukan main. Melawan seorang saja di antara mereka sudah merupakan lawan yang tangguh, apalagi ada dua orang seperti itu, masih ditambah dengan Sat Ha lagi. Sian Lun hanya mampu memutar pedangnya, melindungi dirinya dari sambaran tiga batang golok para pengeroyoknya. Mendadak terjadilah keanehan. Lima orang pengeroyok itu berturut-turut mengeluarkan teriakan kesakitan dan senjata mereka terlepas dari tangan. Mereka itu lalu berlompatan jauh ke belakang dan melarikan diri dari Sian Li dan Sian Lun yang tentu saja menjadi bengong terheran-heran. Mereka tidak merasa telah melukai para pengeroyok itu, akan tetapi mengapa mereka berlima itu melepaskan golok dan melarikan diri seperti orang ketakutan. Sian Lun hendak melakukan pengejaran, akan tetapi Sian Li memegang tangan kirinya mencegah, Sio Heng, mereka itu merupakan lawan berat, berbahaya sekali bila dikejar. Mari kita kembali ke kamar katanya. Tetapi, apa yang telah terjadi? Kenapa mereka melepaskan senjata dan melarikan diri seperti orang ketakutan? Sian Li menggelengkan kepalanya, Entahlah, Sio Heng, aku pun tidak mengerti. Telah terjadi keanehan malam ini, mungkin ada dewa yang menolong kita. Mereka kemudian kembali ke rumah penginapan di mana telah berkumpul banyak orang. Kegaduhan tadi membangunkan para tamu, juga para pelayan sehingga kini mereka berkerungun di depan kamar Sian Li dan kamar Sian Lun ketika dua orang muda itu muncul, tentu saja mereka dihujani pertanyaan. Ada dua orang pencuri hendak memasuki kamar kami berdua, kata Sian Lun mereka menggunakan asap pembius. Harap kalian mundur semua, aku akan membuka jendela agar asap itu keluar. Awas, yang terkena asap itu dan menyedotnya, akan jatuh pingsan, sambung Sian Li. Sian Li lalu membuka daun jendela kamarnya, lalu pergi menjauhi kamar itu, demikian pula Sian Lun dari dalam kamar itu membubung asap tipis yang tidak berapa banyak lagi karena tadi sebagian asap sudah keluar melalui celah-celah pintu, jendela dan atap. Orang-orang menjauh dan memandang heran. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa pencuri-pencuri itu melarikan diri tanpa membawa barang curian, lalu dikejar dua orang muda itu, pengurus rumah penginapan lantas merasa lega. Para tamu pun berangsur kembali ke kamar masing-masing. Tentu saja kini mereka tahu bahwa gadis berpakaian merah yang cantik dan pemuda tampan itu adalah dua orang pendekar.